Musabakah Tilawati Al-Quran Tingkat Kota Jambi, Kamis Malam 31 November 2024, resmi dibuka oleh PJ Wali Kota Jambi, Sri Perweningsi. Acara tersebut juga dihadiri anggota DPRD, Kekar Wilkemena Kota Jambi dan Ciamat Sekota Jambi. Dalam kata sambutannya, Sri mengatakan, dalam MTK ke-54 Tingkat Kota Jambi, yang dintuan berumahi oleh Kejamatan Kota Baru yang bertema aktualisasi nilai-nilai universal Al-Quran dalam bingkai kehidupan yang religius, rukun, dan damai. Yang artinya ini sebagai fondasi penting untuk membangun hubungan yang harmonis, baik antar individu maupun kelompok, yang dinilai tepat dengan kondisi saat ini. Fondasi penting untuk membangun hubungan yang harmonis, baik antar individu maupun antar kelompok. Saya ulang ya, tema MTK hari ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panikya, Pak Samad, dan juga oleh Kekar Wilkemena, namun saya ingatkan lagi karena tema MTK ke-54 kali ini sangat bagus sekali, yaitu aktualisasi nilai-nilai universal Al-Quran dalam bingkai kehidupan yang religius, rukun, dan damai. Saya nilai sangat tepat dengan kondisi saat ini. Al-Quran harus mampu menjadi inspirasi dalam membangun nilai-nilai kerukunan, toleransi, dan harmonisan. Sekaligus solusi dari berbagai persoalan aktual umat dan bangsa. Saya berharap generasi muda yang terlibat dalam kegiatan MTK ini akan semakin memiliki pemahaman yang benar tentang isi kandungan Al-Quran dan mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Quran. Sementara itu, Suri juga mengharapkan agar MTK ini berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, dan bagi masyarakat untuk membungikan Al-Quran di kota Jambi, dan berpesan kepada para kafilah yang ikut lomba agar mengikuti perlombaan dengan baik dan totalitas. Heru Syaputra, Cik TV, melaporkan.